Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya tempat yang berbagi tutorial dan trik menarik seputar komputer Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencetak poster menggunakan Word dengan printer biasa hingga berukuran 16 kali ukuran kertas legal ataupun A4 Sebagai yang kita ketahui printer yang banyak digunakan orang adalah printer standar dengan kemampuan mencetak maksimal ukuran legal ataupun A4 Nah sekarang bagaimana jika kita ingin mencetak ukuran gambar yang lebih besar dari itu silahkan disimak videonya Dengan sedikit trik yang ada pada pengaturan printer Kita bisa mencetak ukuran gambar hingga 16 kali ukuran kertas legal ataupun F4 dengan aplikasi Microsoft Word menggunakan printer biasa Yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Word Kemudian kita atur ukuran kertas sesuai dengan kertas kita Demikian juga dengan margin halaman Lalu input gambar poster ataupun dokumen yang akan kita cetak ukuran besar Lalu desain sedemikian rupa Jika telah selesai desainnya Kita cetak atau dengan menekan tombol Ctrl plus B untuk membuka pengaturan printer Lalu pilih nama printer yang akan kita gunakan untuk mencetak Disini saya hanya menggunakan printer Canon 2770 Dan selanjutnya klik Properties Setelah printer Properties muncul Klip tab Page Setup Kemudian pada kolom Page Size Sesuaikan dengan kertas yang tersedia Pada kolom Page Layout Pilih Trailing or Poster Sehingga pada gambar Plain Paper Akan terlihat gambar satu lembar dibagi dua Lalu tekan tombol Specify Pada jendela Trailing or Poster Printing Pilih jumlah kertas sesuai kebutuhan Minimal 2 dan maksimal adalah 16 Disini saya mencetakkan 16 lembar Semakin banyak kertas maka semakin besar juga hasil cetakannya Lalu centang Print Cut or Poster Line in Margin Sebagai panduan kita untuk memotong margin Yang menumpang pada sambungan nantinya Kemudian tandai All Pada pilihan Print Page Rank Untuk mencetak semua Lalu tekan OK dan langsung cetak Pilihan tersenyum Pilihan tersenyum Pilihan tersenyum Adalah kertas pilihan Pilihan tersenyum Terima kasih telah menonton Selesai mencetak, tahap selanjutnya adalah memotong margin pada sisi yang akan digabungkan Sebelum dipotong, kita susun dahulu sesuai dengan gambar aslinya Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam memotong margin Sedangkan untuk proses pemotongan dibagi menjadi 4 baris Dan diawali dari baris pertama lembar pertama yakni sebelah kiri atas Untuk lembar pertama biarkan utuh Sedangkan lembar kedua hingga keempat kita potong margin sebelah kiri Pada baris kedua, lembar pertama kita potong margin sebelah atas Sedangkan lembar selanjutnya kita potong margin sebelah kiri dan atas Demikian seterusnya hingga baris keempat Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya adalah finishing atau pengeleman Untuk menggabungkan setiap gambar tersebut menjadi satu sesuai dengan desain kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!